Sempat tarik ulur tentang kebijakan parkir meter, pemerintah kota Surabaya akhirnya akan membangun mesin parkir meter di sejumlah titik tahun ini. Selain menjadi proyek percontohan, sistem ini sengaja digagas untuk mengatasi kebocoran anggaran pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Pembangunan fondasi parkir meter di Jalan Sedap Malam dan Jimerto Surabaya kini tengah dikerjakan pemerintah kota Surabaya. Pemkot berharap tidak lama lagi pembangunan tersebut sudah selesai. Parkir meter merupakan salah satu solusi Pemkot Surabaya untuk menekan angka kebocoran retribusi parkir yang terus bertambah. Dengan adanya parkir meter, Pemkot berharap dapat menambah pendapatan asli daerah. Sementara untuk mengatasi keresahan juru parkir akibat adanya parkir meter, Risma berjanji akan menggaji para juru parkir sesuai dengan UMK Surabaya. Saya sampaikan kita tidak merugikan juru parkir yang selama ini kerja di situ. Selama juru parkir kalau dihitung sebelumnya mungkin akan justru pendapatannya lebih besar. Untuk tahap awal rencananya akan diberlakukan tarif tetap. Selanjutnya Pemkot akan mengenakan tarif progresif sesuai dengan lama kendaraan parkir. Sementara menanggapi rencana ini, sejumlah juru parkir mengaku resah karena harus terikat jam kerja. Namun karena sudah menjadi aturan pemerintah kota, mereka hanya bisa pasrah. Pembangunan mesin parkir meter rencananya akan dilakukan di 600 titik parkir di Surabaya. Namun untuk awal hanya 10 titik yang dibangun sebagai proyek percontohan. Wahyu Pratama, Surabaya